Hai Sobat Satwa, bagaimana kabar anda? Mari tetap mematuhi protokol kesehatan, selamat datang di channel Hiwa World Life Beruang kutub atau polar bear adalah jenis beruang paling besar dibanding jenis lain Beruang kutub pun lebih ganas dibanding beruang coklat maupun beruang hitam Meski beruang kutub memandang manusia sebagai mangsa, mengingat mereka hidup di habitat khusus yaitu di kutub utara, mereka hampir tidak pernah menyerang manusia Berikut beberapa fakta unik beruang kutub Beruang kutub atau beruang es atau dalam nama ilmiahnya Ursus maritimus adalah mamaria besar dalam aturan margar keluarga biologi Ursidae Dia termasuk spesies circumpola yang terdapat di sekitar benua paling utara bumi, yaitu benua atik dan termasuk beruang paling karnifora di antara keluarga beruang lainnya Banyak orang pasti berpikir bahwa beruang kutub berburu putih bak salju, namun nyatanya tidak demikian Beruang kutub memiliki kulit berwarna hitam, sementara buru beruang kutub bersifat transparan dan memantulkan cahaya Beruang kutub memiliki kemampuan yang cukup menarik, yakni dapat berenang selama berjam-jam dengan kecepatan yang stabil Kecepatan berenangnya sekitar 10 km per jam Mereka melakukannya dengan menggunakan cakarnya yang besar dan difungsikan sebagai dayung Beruang kutub jantan memiliki berat sekitar 680-800 kg dan 2 kali lebih berat daripada beruang kutub betina Beruang kutub juga memiliki panjang 3 meter Bayangkan betapa besar dan kuatnya beruang kutub Hari ini menjadikan beruang kutub hewan karnifor terbesar yang masih hidup Beruang kutub mempunyai indera penciuman yang sangat tajam Hal ini dimanfaatkan oleh sang beruang untuk memburu mangsanya, yakni anjing laut Bahkan dirasal dari Nanjio Kids, mereka mampu mengendus mangsanya dari jarak 16 km Itu tadi fakta paling unik tentang beruang kutub Mana fakta yang paling unik menurutmu? Sampaikan di kolom komentar ya Oh iya, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Semua itu gratis Akhir kata, saya Joseph Hiwakari, pamit undur diri Terima kasih telah menonton